Dipecat dari pekerjaan, seorang pria membobol gudang dan menggasak uang 20 juta rupiah tempat pelaku pernah bekerja. Karena aksinya terekam kamera pengawas, pelaku dengan mudah ditangkap. Tim semut merah Polsek Tamalan Ria Makassar Sulawesi Selatan membekuk Iwan di rumahnya di Kabupaten Sinjai. Pelaku ditangkap setelah membobol kantor tempat ia pernah bekerja dan menggasak uang 20 juta rupiah. Saat digelidah, polisi hanya menemukan uang 14 juta rupiah dari kamar pelaku. Identitas pelaku dengan mudah diketahui. Lantaran aksinya terekam kamera pengawas, Iwan masuk dengan membobol atap gudang dan mencongkel laci tempat penyimpanan uang. Rekan-rekan opsional dipimpin oleh panit, terus menyitari dan melihat CCTV. Dengan adanya CCTV itu ternyata adalah mantang karyawan yang dipecat. Sehingga rekan-rekan langsung mengejar ke Sinjai, ke Lurahang Pogdo, lalu ditemukan di sana. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman purungan penjara di atas 7 tahun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!